Kesetiaan itu adalah ketika kamu menemukan seseorang yang jauh lebih baik dari pasanganmu saat ini, tetapi kamu mampu bertahan bersama dengan pasanganmu saat ini. Semua orang bisa bilang cinta dengan mudah, tetapi tidak semua orang mampu untuk bertahan dalam kesetiaan. Ujilah cintanya dengan melihat kesetiaannya. Orang yang setia adalah orang yang tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetap lurus dengan apa yang dikendaki oleh Tuhan, tidak mencari jalan lain untuk menyelesaikan masalah. Ulangan 5 ayat 32 berkata, Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kesetiaan itu bertahan sampai garis akhir. Kesetiaan itu adalah mampu bertahan dalam kondisi apapun yang terjadi, baik suka dan duka. Kesetiaan itu tidak perlu dicari, kamu mendapatkannya ketika kamu mencintai dan menyayangi dengan tulus. Kesetiaan adalah kekayaan yang termulia di dalam kehidupan manusia. Kesetiaan adalah penjaga hati agar tidak retak, yang membuat cintamu akan terus mekar dan berkembang. Kesetiaan itu adalah komitmen untuk bertahan di saat godan-godan itu datang. Kesetiaan itu akan membuat kamu mengerti betapa berharganya sebuah perjuangan, karena membuktikan kesetiaan itu tidak semudah mengucapkannya. Kesetiaan itu indah dan mahal, maka janganlah kamu sia-siakan orang yang telah membuktikan kesetiaannya padamu. Bukti terbaik dari cinta adalah kesetiaan. Jika tidak setia, apapun penjelasannya, pasti tidak cinta. Jangan pernah menuntut pasanganmu untuk setia jikalau kamu tidak sanggup untuk setia. Membangun hubungan tanpa kesetiaan adalah membangun sebuah bangunan tanpa fondasi. Jika kamu sudah memulai mengatakan cinta pada pasanganmu, saat itulah garis pertama kamu untuk mendirikan sebuah fondasi kesetiaan. Kesetiaan itu tidak bisa ditebak-tebak, tetapi hanya dapat diukur dengan waktu dan kenyataan. Karena kesetiaan itu bukan hanya sebuah ucapan, tetapi sebuah pembuktian nyata. Kamu akan menikmati betapa indahnya hasil dari kesetiaanmu, hasil dari perjuanganmu. Firman Allah menuliskan tentang kesetiaan dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Titus 2 ayat 10 berkata, Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juruselamat kita. Karena Lukas 16 ayat 10 berkata, Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Oleh karena itu, saudara-saudara, bangunlah kesetiaan itu, dan hargailah kesetiaan itu, karena kesetiaan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Terima kasih telah menonton!